Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 11 Februari 2024 merupakan pekan biasa ke-6 tahun B. Bacaan dibawakan oleh Margaretha Yvonne dan Vincentius Johan. Masmur dilantunkan oleh Ashira Shiva Widiarto dan renungan ditulis oleh Sandi Kusuma. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin bersolider dengan peduli kepada sesama. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Bersabdalah ya Bapak, kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan dari Kitab Imamat Bab 13 ayat 1-2 Dilanjutkan ayat 44-46 Tuhan Allah berfirman kepada Musa dan Harun Apabila pada kulit badan seseorang ada bengkak atau bintil-bintil atau pano yang mungkin menjadi penyakit kusta pada kulitnya, Ia harus dibawa kepada Imam Harun atau kepada salah seorang dari antara anak-anaknya yang adalah Imam. Karena orang itu sakit kusta, maka ia najis dan Imam harus menyatakan dia najis karena penyakit yang di kepalanya itu. Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik dan rambutnya terurai. Ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, najis, najis. Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis, ia harus tinggal terasing. Di luar perkemahan itulah tempat kediamannya. Demikianlah sabda Tuhan. Engkau lah persembunyianku, ya Tuhan. Engkau melindungi aku sehingga aku selama. Berbahagialah orang yang pelanggarannya diampuni Dan dosa-dosanya ditutupi Berbahagialah orang yang kesalahannya Tidak diperhitungkan Tuhan Dan tidak berjiwa penipu Engkau lah persembunyianku, ya Tuhan Engkau melindungi aku sehingga aku selama. Akhirnya dosa-dosaku kuungkapkan kepadamu Dan kesalahanku tidaklah ku sembunyikan Aku berkata Aku menghadap Tuhan dan mengakui segala pelanggaranku Maka engkau sudah mengampuni kesalahanku Maka engkau sudah mengampuni kesalahanku Engkau lah persembunyianku, ya Tuhan Engkau melindungi aku sehingga aku selama. Bersuka citalah dalam Tuhan Bersorak-sorailah hai orang-orang benar Bersorak-sorailah hai orang-orang cucu Engkau lah persembunyianku, ya Tuhan Engkau melindungi aku sehingga aku selama. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar Bersorak-sorailah hai orang-orang benar Sampai dengan bab 11 ayat 1 Saudara-saudara Jika engkau makan atau minum Atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang Baik orang Yahudi atau orang Yunani Maupun jemaat Allah Sama seperti aku Juga berusaha menyenangkan hati semua orang Dalam segala hal Bukan untuk kepentingan diriku Tetapi untuk kepentingan orang banyak Supaya mereka peroleh selamat Jadilah pengikutku Sama seperti aku juga Menjadi pengikut Kristus Demikianlah Sabda Tuhan Haleluya 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 Seorang Nabi besar telah muncul di tengah kita Dan Allah telah melawat umatnya Neburgh Haleluya 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 Aleluya 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 Inilah Injil Suci menurut Markus, Bab 1 ayat 40-45. Sekali peristiwa, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat menyembuhkan aku. Lalu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Ia mengulurkan tangannya, menyentuh orang itu dan berkata kepadanya, Aku mau, jadilah engkau sembuh. Seketika itu juga, lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia sembuh. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Ingat, jangan katakan sesuatu kepada siapapun juga. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan bawalah persembahan untuk upacara penyucianmu yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi orang itu pergi, memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar di tempat-tempat terpencil. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Tidak baiklah kalau manusia itu sendirian. Renungan dibawakan oleh Sandi Kusuma. Adik-adik, bapak, ibu, dan saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus. Tiap-tiap tanggal 11 Februari, gereja mengajak kita untuk memperingati hari orang sakit sedunia. Untuk menunjukkan perhatian kita secara khusus kepada orang yang menderita sakit. Pertama-tama dengan mendengarkan kitab imamat tentang beban penderitaan orang sakit kusta. Dan mendengarkan Injil Markus pada banjaan Injil hari ini tentang Yesus menyembuhkan orang yang menderita penyakit kusta. Di zaman sebelum kedatangan Yesus, orang meyakini kalau penyakit kusta itu tidak ada obatnya. Hanya mukjisat sajalah yang dapat menyembuhkannya. Karena sifatnya menular, maka si penderita diwajibkan untuk berpakaian cabik-cabik, rambut terurai, menutupi muka sambil berseru-seru, najis-najis. Dan ia mesti tinggal di tempat yang terasing, menyendiri. Tujuannya supaya orang mengenali si penderita kusta agar tidak tertular. Sampai sekarang pun masih saja ada penyakit yang memaksa orang untuk mengasingkan si penderita, di mana para pasien diisolasi dan tidak boleh dikunjungi. Virus corona yang baru-baru ini mewabah adalah salah satunya. Paus Franciscus dalam pesannya untuk Hari Orang Sakit Sedunia yang ke-32 hari ini, mengutip kitab kejadian sebagai judul pesan beliau. Tidak baiklah kalau manusia itu sendirian. Ada banyak lansia, orang tua lanjut usia, yang disingkirkan dan diasingkan oleh individualisme untuk menyatakan bahwa mereka-mereka itu tidak lagi diperlukan. Padahal jelas, sejak semula Allah menciptakan kita sebagai makhluk sosial untuk menjalin persekutuan di dalam relasi yang berlandaskan kasih. Paus mengatakan bahwa perasaan ditinggalkan sendirian, diasingkan dan dianggap sebagai orang yang tidak lagi diperlukan, sungguh menyakitkan dan bahkan tidak manusiawi. Itulah yang menggerakkan paus untuk menghimbau kita, menyediakan satu hari dalam setahun, untuk memberi perhatian khusus kepada mereka-mereka yang diasingkan atau diisolasi karena berbagai sebab. Bukan hanya kepada si penderita saja kita diajak untuk memberi perhatian, melainkan juga kepada mereka-mereka yang mempertaruhkan nyawa merawat mereka yang sakit itu. Menjadi menarik dan sangat menggelitik dari pesan paus ini, individualisme telah membuat kita tak mampu lagi berbela rasa terhadap penderitaan orang lain, tak lagi memiliki kasih sayang untuk kita bagi-bagikan kepada orang-orang yang tengah dilanda penderitaan. Secara sembarangan, kita mungkin saja mengatakan, ah itu kan urusan para dokter dan perawat, aku bisa apa? Aku kan bukan dokter. Apalagi aku sendiri masih belum selesai dengan berbagai penyakit yang membebaniku. Ya, ini sangat individualistis. Tak boleh dibiarkan tumbuh, setidaknya di lingkungan kita yang hidup berdasarkan iman yang satu kudus katolik dan apostolik. Kita wajib terlibat dalam perawatan terhadap orang yang memerlukannya. Pertama-tama, melalui pendekatan yang berbela rasa dan penuh kasih sayang. Perasaan empati ini akan dapat menggerakkan atensi kita, menyampaikan pesan-pesan yang berisikan harapan dan kasih yang dewasa ini sudah sangat mudah untuk dilakukan melalui sarana komunikasi digital. Kita juga dengan tekun mendoakan mereka dan dengan sungguh-sungguh memohon mukjizat pertolongan Allah bagi kesembuhan dan pemulihan mereka. Oleh karena itu, pesan dari Paus Franciscus, merawat orang sakit berarti merawat semua relasi dengan Tuhan, dengan orang lain, anggota keluarga, teman, petugas kesehatan, dengan ciptaan, dan dengan diri mereka sendiri. Dapatkah ini dilakukan? Ya, hal itu dapat dilakukan dan kita semua dipanggil untuk memastikan hal itu terjadi. Mari kita melihat gambaran orang Samaria yang baik hati berdasarkan Injil Lukas 10 ayat 25-37 pada kemampuannya untuk merendah dan mendekatkan diri pada orang lain pada kasih lembut yang ia gunakan untuk merawat luka-luka saudaranya yang menderita. Mari kita sambut ajakan Paus Franciscus untuk bekerjasama dalam memerangi individualisme, ketidakperdulian, dan budaya membuang mereka-mereka yang kita anggap tak lagi diperlukan itu. Dan kepada siapa saja yang sedang mengalami penyakit, Paus berpesan, Penyakit telah mendesak kita semua untuk mundur dari kesibukan hidup kita demi menemukan kembali diri kita sendiri. Marilah kita wujudkan secara nyata seperti yang diperbuat oleh Bunda kita, Bunda Maria, yang berulang-ulang kali datang kepada Bernadette, gadis desa di Lourdes, untuk menawarkan mukjizat penyembuhan bagi siapa saja, terlebih bagi yang beriman kepada Kristus. Marilah sekarang kita berdoa bersama untuk menutup perenungan hari ini. Yalah Bapak kami, sejak semula engkau menciptakan kami sebagai makhluk sosial dengan kemampuan untuk menjalin relasi dengan sesama, sambil mengatakan, tidak baiklah kalau manusia sendirian. Maka ajakan dari Paus kami, Franciscus, untuk tidak terjebak dalam faham individualisme, melainkan sepenuhnya berupaya menjalin relasi, persahabatan, dan cinta kasih, baik sebagai pemberi maupun sebagai penerima. Arahkanlah semua daya dan upaya kami, agar kami bisa meniru orang Samaria yang baik, yang dikisahkan oleh Yesus, serta bantulah kami untuk mengatasi berbagai kerentanan, ketidakpastian, dan ketidaknyamanan yang seringkali terjadi akibat penyakit yang serius. Kami berdoa kepadamu dengan mengharapkan pendampingan dari Bunda Maria melalui perantaraan Yesus Kristus Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat menikmati. Selamat menikmati.